Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Welcome back to Miss Eno in Islamic Study Oke, before we start, let's say basmala together Bismillahirrahmanirrahim Oke, last week Miss Eno sudah menjelaskan tentang perbedaan antara buku dan juga Al-Quran Masih ingat apa perbedaannya? Pasti masih ingat Oke, kalau Al-Quran itu adalah kitab suci Kitab sucinya siapa ya? Ada yang tahu? Ya, kitab sucinya seluruh umat Islam Kalau Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi siapa ya? Ada yang tahu? Ya, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Nah, kemudian Allah itu kan memiliki empat kitab yang diturunkan ke muka bumi Salah satunya adalah Al-Quran Nah, tiga lagi apa ya? Ada yang tahu? Selain Al-Quran Ada Zabur, ada Zabur, ada Injil dan juga ada Taurat Nah, kira-kira kitab yang tiga selain Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi yang sama atau tidak ya? Ada yang tahu? Ya, jadi keempat kitab-kitab itu diturunkan kepada Nabi yang berbeda Nah, Miss Ella sekarang punya lagu Jadi lagu ini, lagu Balongku ada lima Hanya diganti liriknya tentang nama kitab-kitab Allah dan juga Nabi yang menerima Sekarang dengarkan baik-baik ya Supaya kalian bisa menghafal dengan mudah Oke, ini lagunya Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran Empat nama kitab-kitab Allah Zabur oleh Nabi Daud Taurat oleh Nabi Musa Injil oleh Nabi Isa Al-Quran Nabi Muhammad Semua kitab-kitab Allah Yang harus kita imani Oke, itu dia lagunya Jadi ada empat ya kitab Allah Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil dan juga ada Al-Quran Masing-masing diturunkan kepada Nabi yang berbeda Oke, selamat menghafal ya semuanya Semoga kalian bisa menghafal dengan mudah Jangan lupa ya kirim tugasnya di kelas dojo Oke, thank you, bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!